Klaster Karangsari Kabupaten Kendal terus bertambah hingga Kamis jumlah warga yang positif COVID-19 menjadi 94 orang. Karena banyaknya pasien, Satgas PPKM Mikrokelurahan Karangsari Kendal memutuskan untuk mendirikan dapur umum. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kendal meminta Pemkap Kendal untuk melibatkan semua unsur untuk mengatasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kendal. Bertambahnya warga yang diketahui positif COVID-19 ini terjadi setelah Dinas Kesehatan Kendal melakukan tes swab dan PCR lanjutan kepada 51 warga Karangsari Kendal pada hari Rabu. Hasilnya, 16 warga terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga hingga Kamis total warga Karangsari yang positif COVID-19 bertambah menjadi 94 orang. Karena banyaknya pasien, Satgas PPKM Mikrokelurahan Karangsari Kendal memutuskan untuk mendirikan dapur umum di SD Karangsari III. Dapur umum ini dimaksudkan untuk mensuplai kebutuhan makan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Penyaluran makanan diberikan sebanyak 3 kali sehari, yaitu untuk makan pagi, siang, dan malam. Menu lauk pauk dan sayur dipastikan cukup bergisi untuk meningkatkan imunitas warga. Sementara itu menanggapi meningkatnya pasien COVID-19 di Kendal, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun meminta masyarakat Kendal untuk kembali disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam beraktivitas sehari-hari. Apalagi dari data yang ada, kasus COVID-19 di Kabupaten Kendal meningkat usai lebaran. Kabupaten Kendal harus bersama-sama melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat Kabupaten Kendal ini. Ada teman-teman TNI, teman-teman Polri, teman-teman gugus tugas untuk saling bahu-membahu. Selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami juga menghibur kepada masyarakat untuk betul-betul menahan diri. Jangan karena banyak kegiatan-kegiatan yang ingin dilaksanakan, ayo ditahan dulu. Usai lebaran sejublah klaster COVID-19 terus bermunculan di Kabupaten Kendal, diantaranya klaster Lapas kelas 2A Kendal, klaster Singorojo, dan klaster Karangsari.